Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, salam kenal kembali, walaupun sebelumnya kita sudah berkenalan pada saat kegiatan MPLS dan perkenankan sekali lagi ibu untuk memperkenalkan diri kepada kalian. Mungkin pada saat perkenalan kemarin ada yang belum menimak atau lupa nama ibu. Nama ibu, seri Uli Simanjuntak, SH. Dan ibu adalah guru PPKN di kelas 10. Jadi kalian akan bertemu ibu di kelas 10 ini dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran PPKN. Sebelumnya ibu juga menyarankan agar kalian meningkatkan cara belajar yang efektif. Terlebih pada saat ini kita harus belajar secara daring. Kita tidak bisa tatap muka, tentunya berbeda cara belajarnya. Kalau kita bertatap muka, kita bisa interaktif dan tentunya belajarnya lebih maksimal. Mudah-mudahan saja ya masa pandemi ini bisa segera berlalu dan kita bisa bertemu di sekolah kembali. Nah, untuk pembelajaran PPKN, kita bertemu sekali seminggu. Kalau tatap muka itu lama belajarnya untuk 2 jam pelajaran. Dari video ini, nanti kalian akan bisa mengikutinya dengan baik dan bisa disesuaikan dengan materi yang ada di buku LKS kalian. Ibu berharap setiap ada pembelajaran untuk PPKN. Untuk malam sebelumnya, kalian sudah membaca materi yang akan kita pelajari. Nah, di semester ganjil ini, bab pertama yang akan kalian pelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kalian bisa baca ya. Demikian juga ada di LKS-nya. Tinggal disesuaikan saja. Yang ada di bukunya, kalian tinggal membaca. Dan ibu berusaha untuk menyampaikan, menambahkan ilmu yang belum ada di LKS kalian. Sebelum masuk ke materi, ibu ingin menyampaikan dulu kompetensi dasar dari bab satu ini. Maksud dari kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus kalian capai selama pembelajaran bab satu ini. Jadi kalian harus bisa mencapainya, kemudian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan sekitar masyarakat. Ada disebutkan untuk Pertama, kalian mampu mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Risa. Dua, menunjukkan sikap gotong royong sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Empat, menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini semua nanti mudah-mudahan yang bisa tercapai dalam kehidupan sehari-hari kalian sebagai mahluk ciptaan Tuhan kita adalah mahluk yang paling istimewa dan paling sempurna ciptaan Tuhan. maka pertama sekali yang diharapkan kita itu mampu bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kemudian kita bisa membentuk manusia menjadi manusia yang berkarakter. Nah ini maaf, ibu harus menggeser. Nah sekarang kita memulai pada bagian konsep pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia tapi sebelum masuk ke pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia ini ibu akan menjelaskan apa hubungan nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam judul bab satu ini dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan. Apa hubungannya nilai Pancasila dengan penyelenggaraan pemerintahan? Nah ibu harapkan kalian semua juga sudah tahu isi lima sila Pancasila tanpa melihat buku harusnya sudah bisa mengucapkannya sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya kita tahu isi dari sila Pancasila coba ikuti ibu kalian di sana juga bisa menyebutkannya ibu akan memulainya dari sila pertama ketuhanan yang maha esa sila kedua kemanusiaan yang adil dan berada sila ketiga persatuan Indonesia sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah mana yang dikatakan nilai-nilai tersebut kita ambil poin-poinnya saja untuk sila pertama itu adalah nilai ketuhanan sila kedua nilai kemanusiaan sila ketiga nilai persatuan sila keempat nilai kerakyatan dan sila kelima nilai keadilan itu yang disebut dengan nilai-nilai Pancasila ini nilai-nilai inilah yang terdapat dalam Pancasila kita sebagai dasar negara ibu juga ingin kalian mengetahui dasar negara kita adalah Pancasila konstitusi negara kita adalah undang-undang dasar 1945 jadi hanya dua ini yang merupakan peraturan dasar yang dijadikan peraturan dasar dan kedudukan yang paling tinggi adalah dasar negara yaitu Pancasila di materi yang lain nanti kita akan lebih dalam lagi membicarakan Pancasila sebagai dasar negara tapi untuk kali ini kita membicarakan tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sekarang ibu ingin menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia kalian masih ingat secara berdirinya suatu negara secara berdirinya suatu negara ada tiga yang paling utama satu adanya wilayah dua adanya rakyat tiga adanya pemerintahan yang berdaulat nah yang keempat itu sifatnya tambahan yaitu pengakuan dari negara lain nah yang ketiga inilah disebutkan adanya pemerintahan yang berdaulat suatu negara dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila di negara tersebut terdapat wilayah yang sah dan di dalamnya terdapat juga pemerintahan yang berdaulat serta diberikan kekuasaan yang sah untuk mengatur rakyatnya jadi pemerintah ini mendapat WW6 untuk mengatur rakyatnya tentunya ada peraturan yang akan dipakai untuk menyelenggarakan berjalannya suatu pemerintahan negara tersebut nah kekuasaan yang sah artinya pemerintah yang berdaulat mewakili seluruh rakyat dan menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat kenapa begitu karena pemerintah itu berasal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat inilah yang disebut dengan istilah demokrasi tentunya kalian sudah pernah mendengarnya dan kali ini juga ibu mengingatkan kembali bahwa negara kita adalah negara yang demokrasi begitu juga pemerintahan negara Republik Indonesia pemerintah kita merupakan pemerintah yang berdaulat yang menjalankan kekuasaannya atas kehendak rakyat tentunya kalian tahu bahwa yang disebut pemerintah itu adalah presiden presiden wakil presiden dan para menterinya mereka inilah yang menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan negara nah ini bisa diartikan juga bahwa rakyatlah yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memerintah mewakili dan mengurus urusan pemerintahan sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disebut dengan konstitusi nah dengan demikian roda pemerintahan negara kita dapat berjalan atau dijalankan dengan baik jadi dasar negara dan konstitusi inilah yang dipakai pemerintah kita untuk menyelenggarakan pemerintahan nah baru kita masuk kepada pembagian kekuasaan kenapa pembagian kekuasaannya kenapa ada kekuasaan yang dibagi-bagi nah coba lihat pengertian dari pembagian kekuasaan artinya kekuasaan negara terbagi menjadi tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif kekuasaan eksekutif dan kekuasaan judikatif yang tidak dapat dipisahkan untuk masing-masing kekuasaan ini tentunya dijalankan oleh lembaga-lembaga yang berwenang jadi dalam kekuasaan legislatif juga ada lembaga yang menjalankan kekuasaannya nah sebelumnya itu akan menyampaikan arti dari kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat dan mensahkan undang-undang dalam kekuasaan legislatif ini di dalamnya ada lembaga yang berwenang yaitu MPR DPR di DPR ini terbagi dari DPRT1 dan DPRT2 dan juga DPD Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya ada kekuasaan eksekutif yang artinya kekuasaan yang menjalankan undang-undang jadi undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif ini dijalankan oleh kekuasaan eksekutif siapa saja lembaga yang ada di dalamnya mereka lah ini yang disebut dengan pemerintah yang terdiri dari presiden wakil presiden dan para menterinya biasanya kalau para menteri itu disebut pembantunya presiden dan yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif artinya kekuasaan yang mengawasi jalannya undang-undang dan mengadili setiap pelanggar undang-undang nah siapa saja lembaga yang ada di dalamnya tentunya ada mahkamah agung ada mahkamah konstitusi dan komisi judicial nah ini mereka menjalankan wewenangnya tugasnya masing-masing tapi tidak dapat dipisahkan nah sekarang pemerintah kita menerapkan pembagian kekuasaan ini dari mana ya nah coba kita lihat lagi ada dikenal dua teori pembagian kekuasaan untuk sistem pemerintahan secara internasional jadi ada dua teori dan ini disampaikan oleh dua orang bisa dikatakan mereka adalah filsuf pemikir politik pada zamannya mereka ini menyampaikan hasil pemikirannya yaitu yang pertama dari John Locke John Locke menyampaikan bahwa pembagian kekuasaan terbagi atas tiga yaitu kekuasaan legislatif kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif nah tadi kalau pengertian kekuasaan legislatif eksekutif judikatif sudah ibu sampaikan ternyata dalam pembagian kekuasaan menurut John Locke ada dikenal kekuasaan federatif kekuasaan federatif artinya kekuasaan mengadakan hubungan dengan luar negeri ya demikian yang disampaikan oleh John Locke lalu yang kedua ada pendapat dari Montesquieu tentang teori pembagian kekuasaan nah tiga pembagian kekuasaan yang disampaikan oleh Montesquieu adalah kekuasaan legislatif kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif inilah yang disebut dengan teori rias politika dari antara kedua tokoh ini ternyata yang sesuai dengan pemerintahan negara kita adalah pembagian kekuasaan menurut Montesquieu Montesquieu adalah seorang filsuf politik yang berasal dari negara Perancis dan ini dikenal teorinya dengan sebutan teori trias politika ibarat jangan pernah lupa karena sampai nanti kalian kelas 12 pun teori trias politika ini sering muncul terutama dalam soal-soal ulangan jadi itu yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan kalian sudah tahu bahwa pembagian kekuasaan yang dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan kita menurut Montesquieu yang kemudian disebut dengan teori trias politika sebelumnya kalian mungkin sudah pernah mendengar apa pengertian kekuasaan secara sederhana kekuasaan itu dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya berarti dalam hal ini ada orang yang memerintah ada perintah dari orang yang memerintah kemudian dia ingin supaya hasil hasil pemikirannya itu bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh orang lain dalam hal ini kalau berbicara tentang negara tentunya inginnya pemerintah memberikan tindakan-tindakan kepada rakyatnya agar tidak terjadi kekuasaan yang terpusat atau biasanya kalian mengenalnya dengan otoriter maka muncullah ya pembagian kekuasaan tersebut dari Anda adanya satu orang yang ingin memerintah dan perintahnya dilaksanakan oleh orang lain kemudian supaya tidak terjadi otoriter dalam pemerintahan tersebut maka dijadikan dibuatlah pembagian kekuasaan negara kekuasaan negara tentunya negara kita di manusia coba sebentar kita lihat apakah presiden kita otoriter tentunya tidak karena presiden kita menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kedaulatan wakil ini Anda diatur dalam pasal satu ayat dua kedaulatan berada di tangan rakyat nanti ibu ingin kalian mendengarkan beberapa pasal-pasal yang harus kalian hafalkan dan ibu berharap setiap belajar OPKN kalian bisa menambahkan ilmu kalian menambah kemampuan kalian meminat pasal-pasal yang ada dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia itulah yang disebutkan konstitus negara kita lalu bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianud di Indonesia tadi kembali lagi bahwa pemerintah kita memilih pembagian kekuasaan menurut Montesquieu itu pembagian kekuasaan nah penerapannya bagaimana ada dua bagian yang diterapkan dalam pembagian kekuasaan di negara kita nah ini yang pertama pembagian kekuasaan secara horizontal tau ya kalau horizontal itu yang begini jadi hubungannya yang sejajar pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu yaitu lembaga yang ada di dalam kekuasaan legislatif kekuasaan eksekutif dan kekuasaan judikatif berdasarkan konstitusi negara kita undang-undang dasar negara Republik Indonesia secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah pertama dalam tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antar lembaga-lembaga negara yang sederajat nah pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat pada tingkat pemerintahan pusat ternyata mengalami pergeseran setelah dilakukannya perubahan terhadap konstitusi negara kita yaitu undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan inilah yang biasa kita sebut dengan istilah amandemen pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis tadi awalnya itu tiga jenis yaitu legislatif eksekutif dan judikatif setelah terjadi setelah dilakukan amandemen menjadi enam kekuasaan negara yaitu kekuasaan konstitutif kekuasaan eksekutif kekuasaan judikatif kekuasaan legislatif kekuasaan eksaminatif dan terakhir kekuasaan monitor ya mudah-mudahan nanti bisa kalian tambahkan juga membaca dari LKS nya ya karena masih banyak yang harus ditambahkan lagi dan yang kedua pembagian kekuasaan secara vertikal pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya kalau yang horizontal tadi yang sederhajat nah kalau secara vertikal itu menurut tingkatnya nah yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan yaitu antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah nanti pemerintahan daerah ini terbagi lagi menjadi pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara kesatuan Republik Indonesia dengan asas tersebut pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom atau ini dalam daerah otonom ini tergabung di dalamnya adalah provinsi dan kabupaten atau kota yang kemudian diberikan wewenang untuk mengurus sendiri dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat jadi ada kewenangan yang diberikan secara mudra kepada pemerintah daerah tanpa campur tangan dari pemerintah pusat tapi ada kewenangan yang tetap harus dipegang oleh pemerintah pusat apa saja itu yaitu hal yang berkaitan dengan politik luar negeri ini tentunya dipegang oleh pemerintah pusat demikian juga yang berkaitan dengan bidang pertahanan keamanan justisi agama moneter dan fiskal ya jadi itu yang belum diserahkan kewenangannya kepada pemerintahan daerah mudah-mudahan ya setelah mendengarkan beberapa urayan singkat dari ibu kalian bisa mengembangkan sendiri melalui sarana-sarana internet atau buku-buku mungkin ada buku bacaan bentuknya buku paket tapi kalian sudah mendapatkan dari sekolah itu buku lembar kerja siswa dan ibu berharap kalian mengulangi kembali baca dengan baik apabila ada yang tidak dimengerti nanti bisa ditanyakan ke ibu melalui WA atau classroom nah sebelumnya ibu juga menyarankan ke kalian untuk memiliki buku ini undang-undang dasar 1945 ya kalau sudah ada yang punya boleh dipakai dan kalau yang belum diminta supaya membelinya harganya tidak mahal ya kalau ditupang fotokopi sepertinya tidak sampai 5 ribu sudah bisa punya buku undang-undang dasar dan sebagai murid SMK harus memang benar-benar harus punya buku ini karena dalam buku inilah inilah yang disebut dengan konstitusi ya undang-undang dasar 1945 ini konstitusi negara kita di dalamnya inilah kalian akan mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak kalian sebagai warga negara demikian juga kewajiban kewajiban kalian sebagai warga negara di bab satu ini pun nanti kita bisa mempelajarinya jadi setiap akhir pembahasan ada beberapa pasal yang memang harus kalian baca kemudian dihafalkan nah tolong diperiksa juga nanti di buku undang-undang dasarnya yang sudah mendapat empat kali amandemen ya empat kali perubahan sudah empat kali diubah bisa dibaca di dalamnya ya mengenai pasal-pasal penting yang untuk dihafalkan tadi ibu disebutkan nanti tolong kalian baca ini sudah ada ibu tampilkan pasal satu ayat dua undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 tentang kedaulatan rakyat yang kedua pasal 18 ayat satu undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 tentang pemerintahan daerah yang ketiga pasal 20 ayat satu undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 tentang kekuasaan legislatif pasal 23d undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 ini tentang kekuasaan moneter dan pasal 23e ayat satu undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 tentang kekuasaan eksaminatif atau inspektif ya mudah-mudahan kalian tenang membuka buku undang-undang dasar ya dibaca nanti perlahan kalian akan mengingatnya kita lanjutkan nah ini adalah bagian penutup menyampaikan pesan pada kalian untuk mengerjakan tugas tugasnya bisa dilihat dari buku LKS kelas 10 kalaman 25 untuk bagian pertama latihan nomor 1-5 dan yang kedua penilaian harian nomor 1-5 jawabannya nanti boleh dikirimkan melalui Google Classroom atau setidaknya kalau misalnya kalian tidak ada kuota internet boleh nanti pada saat ada yang ditentukan di LKS nya dikumpulkan dan akan diperiksa intinya kalian tetap jujur di rumah belajar untuk mengerjakan tugas-tugas agar kalian juga bertambah ilmu dan pengetahuannya dan kalian akan menjadi anak-anak bangsa yang berkarakter dan bisa diandalkan nah biasanya kalau belajar tatap muka ibu selalu meminta anak-anak murid itu bernyanyi lagu wajib atau lagu nasional atau bahkan bisa saja lagu daerah intinya yang membangkitkan rasa nasionalisme kalian semua yang satu ibu minta saja kalian bisa menyanyikannya sendiri di rumah dan juga masih ingat yang berhubungan dengan judul kita nilai-nilai Pancasila sepertinya lagunya Garuda Pancasila saja ya nanti pada saat kita bertemu kita bisa menyanyikan bersama-sama di kelas ya ibu rasa sudah cukup pembelajaran secara daring ini dan ibu berharap juga kalian secara aktif menambah ilmunya dan gunakan waktumu dengan baik dan mengerjakan hal-hal yang berguna terima kasih sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya selamat menikmati